Di momen Hari Raya Idul Fitri, Perkumpulan Merah Putih, Kalimantan Barat menggelar halal-bihalal di Aula Majid Raya Mujahidin Pontianak bersama 24 perkumpulan etnis di Kalbar. Jilaturahmi digelar untuk mempererat kebersamaan yang telah terjalin serta menjaga Kalbar agar tetap aman dan kondusif di tengah kemajemukan yang ada. Antara semua yang tergabung dalam Perkumpulan Merah Putih supaya persaudaraan kebersamaan itu semakin terjalin, itu harapannya kita. Dan momen halal-bihalal ini memang tradisi kami di Muslim yang kami ingin mengajak, saudara-saudara kami yang memuslim juga, bergabung, bersukarya. Ketua Kerukunan Batak Kalbar menyatakan, Silaturahmi menjadi sarana memupuk kerukunan antar etnis dan agama yang beragam di Kalimantan Barat. Adalah sangat baik memperteguh, memperkerat silaturahmi. Kita atau saya selaku Ketua Umum BPD Kerabat dan Perkumpulan Masyarakat Matak Kalbar, kita bersyukur dari Perkumpulan Merah Putih, hasil rapat ini, salah satu pengurus BPD Kerabat, menjadi Ketua Panitia Halal-Bihalal yang kita laksanakan hari ini, 10 Mei. Sebagai bentuk toleransi, pelaksanaan silaturahmi dalam rangka Idul Fitri ini dilaksanakan oleh panitia yang non-muslim. Hal yang sama juga akan dilakukan saat perayaan Natal atau Hari Raya Keagamaan yang lain untuk menunjukkan bentuk toleransi nyata di Kalimantan Barat. Doris Bardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Selamat menikmati.